Selamat pagi semuanya Terima kasih 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 coefficient Terima kasih Terima kasih Terima kasih data-data itu secara otomatis tersimpan di awan cloud. Jadi komputasi awan. Nah komputasi awan itu bisa kita buka dengan yang namanya device misalnya tablet atau smartphone, kemudian kita bisa buka dengan apa, desktop, misalnya laptop, kemudian bisa kita buka dengan personal komputer. Nah cara bukanya kalau itu dengan browser, misalnya ada Google Chrome, kemudian ada Safari, Mozilla Firefox, kemudian Microsoft Edge. Nah ini fungsi reference tool Bapak dan Ibu. Nah fungsi reference tool yang pertama adalah men-save metadata. Metadata itu apa Bapak dan Ibu? Metadata adalah data dari sebuah misalnya, apa ya, misalnya dari sebuah artikel. Jadi nanti di artikel itu ada yang namanya judul, kemudian ada yang namanya pengarang, ada yang namanya tempat terbit, ada yang namanya counter bit, dan sebagainya. Nah itu yang akan kita kita ambil, kita masukkan ke mendeley. Kemudian dari mendeley, nanti kita bisa mensitasi. Jadi kalau mensitasi cukup kita apa, insitasi, kita buka keyword, kemudian otomatis akan data yang kita masukkan tadi di mendeley tadi akan keluar semua dari nama pengarang, kemudian judul dan sebagainya akan keluar. Kemudian berikutnya bisa juga menyimpan full text. Nah full text yang kita simpan itu macam-macam Bapak dan Ibu. Bisa berupa miscrosoft word atau dokumen, kemudian bisa juga berupa PDF. Nah yang menariknya media penyimpanan kita itu diberikan sekitar 2 GB. Nah 2 GB itu analoginya Bapak dan Ibu ketika file kita yang kita simpan, artikel yang kita simpan sebesar 1 MB itu bisa mencakup sekitar hampir 2000 data file PDF. Banyak juga di mendeley. Jadi nanti mendeley ini gratis, buatan Elsevier. Jadi Elsevier itu punya produk salah satunya adalah Skopus. Nanti di mendeley ini juga bisa terhubung dengan Skopus. Misalnya nanti kita punya apa, kita pernah menerbitkan artikel jurnal di Skopus. Nanti di mendeley itu bisa kita lihat track recordnya. Track recordnya, indeksisasinya bisa kita lihat juga di mendeley. Karena mendeley dan Skopus ini atau mendeley dan Elsevier ini jadi satu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya itu bisa dibaca secara online. Nah Bapak dan Ibu bisa membaca artikel yang tersimpan di mendeley secara online. Bisa dibuka di mana saja. Tanpa harus membuka laptop, Bapak dan Ibu bisa sinkronisasi atau installment delay di perangkat smartphone dengan operating system misalnya Android atau Mac. Itu juga bisa. Kemudian berikutnya, mudah dalam temukan kembali atau mudah dicari. Jadi artikel yang sudah dimasukkan ke mendeley itu mudah dicari. Bayangkan kalau kita sebelum mengenal reference tool, itu kalau kita menyimpan artikel itu pasti kita save di Windows Explorer yang ada di Windows. Nah nanti disimpan di draft C atau disimpan di draft D. Nah ketika artikel itu disimpan di draft C atau di draft D, semakin banyak-semakin banyak artikel, nanti ketika kita butuh kesusahan kita dalam mencari artikel yang pernah kita save. berbeda dengan yang ada di mendeley. Yang di mendeley ada kotak pencarian khusus ketika kita cari dengan subjek tertentu atau kita bisa buat di mendeley itu pengelompokan berdasarkan topik, nanti artikel yang pernah kita download di mendeley akan mudah ditemu kembali tanpa harus mencari ulang artikel. Padahal artikel yang pernah kita download itu sudah pernah kita simpan. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, mendeley ini juga bisa kita gunakan untuk backup. Nah bisa kita gunakan backup apa Bapak dan Ibu? Salah satunya adalah backup metadata artikel, kemudian backup full tag artikel. Kita bisa masukkan ke mendeley semua. Jadi ketika kita tidak berada di device kita, kita bisa login dengan laptop orang lain atau dengan PC orang lain. ketika kita login, maka data yang tersimpan di cloud itu akan tersinkronisasi dengan perangkat kita Bapak dan Ibu. Ketika tersinkronisasi otomatis kita dapat mengakses file atau metadata sama persis seperti yang ada di laptop kita, walaupun kita menggunakan laptop yang berbeda, laptop orang lain. Itu menariknya mendeley karena sudah online, jadi bisa dibuka di mana-mana. Baik, mungkin ini sekilas nanti kita akan melakukan semacam optimalisasi mendeley di jurnal kita. Jadi yang pertama nanti outline-nya adalah pengenalan sudah kita kenalkan tadi. Kemudian manajemen citasi, mengambil metadata artikel jurnal online dengan mendeley web, kemudian download mendeley desktop, install mendeley desktop, manajemen citasi dengan mendeley desktop, kemudian membuat citasi. Kemudian ada pertanyaan, loh ini urgensinya buat editor-in-chief dan editor itu apa mendeley? Nah saya juga berguru pada Mas Iredo yang sudah sinta dua, ternyata jurnal Sikis ini ketika mau diterbitkan, ini juga dicek dulu Bapak dan Ibu, dicek referensinya. Jadi ketika jurnal itu kan masuk ke, masuk apa, autor itu submit ya, submit ke jurnal kita. Kemudian kita apa, kita teruskan ke editor, kemudian editor merasa ini cocok semua, kemudian ke reviewer. Nah dari reviewer nanti kembali ke kita, nanti sebelum diterbitkan ada yang namanya proofreading. Nah di Sikis itu, saya belajar dari Sikis, Mas Iredo, itu melakukan proofreading. Jadi ditata ulang reference toolnya. Jika belum menggunakan reference tool, nanti sama tim dari Sikis itu ditata ulang reference toolnya. Tentu saja hal ini juga kalau kita juga bekerja lagi Bapak dan Ibu. Tapi nggak apa-apa, nanti demi jurnal kita tertata secara referensinya. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan. Semisal, saya gunakan offline, ini bisa nggak mendelei ini? Bisa digunakan secara offline, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah Bapak dan Ibu, jika yang belum menginstall atau belum pernah register mendelei reference tool, silakan Bapak dan Ibu buka mendelei.com. Saya ganti sharingnya saja ya. Bapak dan Ibu bisa buka mendelei.com. Oke, Bapak dan Ibu, jika yang belum pernah mendaftar, nanti Bapak dan Ibu bisa membuka mendelei.com. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu, jika belum pernah, silakan register dengan klik create account. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa istilahnya mempelajarinya. bisa mempelajarinya di apa, panduan yang saya share. Atau nanti kita buat kelas ya. Nanti sudah saya siapkan kelas di Google Classroom. Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu create account bagi yang belum, caranya cukup mudah. Silakan masukkan alamat email. Kemudian jika alamat email itu kita masukkan, muncul seperti ini, yang tampil di layar. Berarti email Bapak dan Ibu sudah pernah untuk mendaftar di mendelei. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu register terlebih dahulu bagi yang belum, tapi bagi yang sudah, bagi yang sudah silakan sign in, nanti emailnya dimasukkan, kemudian masukkan password. Nah, ini tampilan dari mendelei web. Jadi, mendelei itu terbagi dua. Yang pertama adalah mendelei web. Kemudian yang kedua adalah mendelei desktop. Nah, mendelei web bedanya dengan desktop ya. Mendelei web ini harus online Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu mengambil artikel dari jurnal online atau mengambil artikel dari referensi online, misalnya website, Wikipedia, dan sebagainya, itu harus menggunakan mendelei web. Karena kita membukanya secara daring dengan browser Bapak dan Ibu. Nah, ini mendelei web. Kemudian yang kedua adalah mendelei desktop. Nah, mendelei desktop ini kita bisa gunakan secara offline. Mendelei ini juga bisa kita gunakan secara offline. Nah, mendelei desktop kita gunakan secara online. Sewaktu kita mau sinkronisasi artikel terbaru yang pernah kita simpan di mendelei web. Jadi, kita bisa menggunakan mendelei desktop, itu bisa online, bisa offline. Online dengan syarat ketika kita mau sinkronisasi artikel terbaru di mendelei. Atau bisa juga ketika kita membuka mendelei itu, ketika kita terhubung dengan koneksi internet, otomatis sinkronisasi Bapak dan Ibu. Oke, baik. Ini tampilan dari kita ke mendelei web terlebih dahulu ya. Kita ke mendelei web. Yang pertama tampilannya seperti ini. Seperti tampak di layar Bapak dan Ibu. Kemudian ada banyak menunya. Kalau saya jelaskan satu-satu, waktunya nanti tidak cukup. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca di panduan, atau kalau kurang jelas, nanti bisa bergabung di Google Classroom. Nanti ada kode kelasnya, Bapak dan Ibu bisa bergabung. Kita bisa diskusi lebih lanjut di situ. Berikutnya, ini ada feed. Kemudian saya terangkat secara kalis besar. yang kedua adalah library. Library ini adalah kita masukkan ke mendelei kita, Bapak dan Ibu. Jadi artikel yang pernah kita masukkan, ada semua di library, atau bahasa Indonesia-nya adalah perpustakaan. Kemudian berikutnya, ada pertanyaan bagaimana cara menambahkan artikel online di mendelei kita. Kita bisa menginstall yang namanya mendelei web importer, Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu tinggal buka di tab baru, atau tab baru, new tab. Kemudian ketikkan mendelei.com garis miring importer. Mendelei.com garis miring importer. Nah, nanti akan keluar layar seperti tampil di jendela Bapak dan Ibu. Nah, jika belum pernah diinstall importer ini, maka akan muncul get web importer for Chrome. karena saya menggunakan Google Chrome. Nah, web importer ini tidak bekerja kalau kita menggunakan mode kalau istilahnya supaya histori kita tidak bisa terbaca di komputer. Misalnya kita bisa menggunakan ini. Mendelei importer tidak bisa berjalan di incognito. kemudian berikutnya kita install terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Kita klik get web importer. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik tambahkan ke Google Chrome. Kemudian app extension. nanti nanti otomatis di download setelah di download tampak seperti di layar bawah ini. Setelah di download otomatis akan di install di Google Chrome kita. Nah, ini ya tab-nya ya. Saya geser ke sebelah kiri. Ini menu-nya. Oke, Bapak dan Ibu sebenarnya untuk meng-input artikel ke jurnal kita itu ada tiga cara. Yang pertama secara online. Yang kedua kita bisa menggunakan cara offline. Kemudian bisa menggunakan drag and drop. Drag and drop itu misalnya kita sudah punya atau kita sudah mendownload PDF ke dalam komputer kita. Kita bisa drag and drop. Istilahnya tarik lepaskan ke mendelei. ke library. Nanti otomatis apa artikel yang ada di komputer itu akan masuk ke mendelei. Kemudian berikutnya yang keempat kita bisa menggunakan add entry manually. Nah, yang dilakukan risikis itu ketika prof reading itu menggunakan add entry manuali. Karena di database mendelei sikis itu belum ada mendeleinya atau belum ada artikel yang terdapat di database. Kecuali kalau yang dulu-dulu sudah ada kemudian mengimport lagi otomatis tinggal kita insertkan aja ke Microsoft Word atau ke artikel jurnal yang kita editing. Bapak dan Ibu ini sudah selesai mendelei web importer. Kita akan coba menggunakan atau import secara online artikel jurnal kita. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya jurnal kita itu juga bisa langsung kita import menggunakan mendelei web importer ini. Jurnal Sotraden Fatah misalnya ini jurnal saya ya. Saya klik kemudian akan di apa arahkan ke jurnal kita. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik salah satu artikel untuk masukkan artikel ke dalam jurnal kita. Ke dalam library kita. Mohon maaf. Kita klik misalnya salah satu artikel. Kemudian berikutnya tinggal kita klik mendelei web importer ini. Ada pernyataan di sini kita klik harus login terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nah ini yang saya masukkan tadi di depan bahwa mendelei sudah jadi satu dengan atau salah satu produk dari Elsevier. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu seperti tampil di lahir Bapak dan Ibu tadi. Jika Bapak dan Ibu menggunakan istilahnya PDM Internet Download Manager maka kadang PDF ini tidak ditemukan karena otomatis sudah diambil alih oleh Internet Download Manager tadi. Jadi kalau mau masuk PDF-nya juga IDM-nya jika terinstall Internet Download Manager-nya di non-aktifkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita klik Add. Otomatis ini ada centang hijau di sini. Centang hijau ini berarti referensi kita sudah masuk ke mendelei library kita. Kita lihat di sini ini data yang dimasukkan di mendelei kita. Kita back to list. Kita lihat Bapak dan Ibu kita klik All Dokumen ternyata belum muncul munculkannya tinggal di refresh saja. Nanti otomatis relasi tadi akan muncul. Ini Bapak dan Ibu sudah muncul ketika kita klik judulnya maka di kolom sebelah kanan itu muncul metadatanya atau bibliografi datanya dari judul kemudian apa nama dan sebagainya. Ini baik dan benar ini tergantung kita mengedit sebagai editor Bapak dan Ibu. Sebagai editor kita harus menuliskan pengarang yang baik dan benar. kemudian menuliskan judul yang baik dan benar. Kadang ada judul itu yang typo. Jadi typo kita karena kurang teliti atau penulisnya kurang teliti mungkin kurang A atau kurang I dan sebagainya nanti outputnya ketika artikel itu disitasi maka akan tidak sempurna. Atau ketika artikel di jurnal kita dikutip orang lain maka akan tidak sempurna artikel yang dikutip Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya ini kita juga bisa meng-import ini sudah ya untuk importer online caranya mudah sekali Bapak dan Ibu. Tinggal klik ini kemudian klik jurnal yang ingin dituju atau ingin disimpan atau referensi jurnal online lain yang ingin disimpan kemudian klik mendelei web importer. Kemudian habis itu kita juga bisa menambahkan secara manual Bapak dan Ibu. Caranya gimana? Kita klik new manual entry. New manual entry. Nah yang menarik ini ada fasilitas DOI. jadi ketika DOI-nya itu ketika ini DOI-nya sudah aktif maka otomatis data kita yang ada tadi coba saya cari yang lain ini ada DOI-nya kita bisa memasukkan DOI-nya ke dalam mendelei Mendelei kemudian ini otomatis kalau yang di mendelei desktop ada refresh nya belum yang bisa di mendelei desktop misalnya seperti ini add entry manual kemudian saya masukkan DOI kalau di mendelei desktop ada lockup nya ini kita klik lockup maka datanya akan masuk semua Bapak dan Ibu jadi memasukkan artikel ke dalam mendelei itu bisa menggunakan mendelei web importer bisa juga menggunakan apa DOI bagi artikel atau bagi jurnal yang sudah ada DOI tinggal dimasukkan kemudian kita cukup klik lockup maka datanya akan masuk semua oke kemudian berikutnya di mendelei web kita bisa menambahkan secara manual juga tinggal klik new manual entry ini semisal kita mau mengedit artikel jurnal di tahap proof reading otomatis ketika artikel jurnal tersebut belum menggunakan mendelei harus kita masukkan satu-satu misalnya judulnya apa kita masukkan pengarangnya siapa kita masukkan disini pengarangnya dibalik bapak dan ibu jadi last name atau first name nah nanti kalau ada pertanyaan nama saya cuma satu misalnya Budi nama di autornya itu cuma Budi yaudah tuliskan Budi saja kemudian abstract ini optional bisa diisikan atau enggak kemudian jurnal silahkan diisikan disini jurnalnya apa tahunnya volumenya kemudian isu diisikan page jika ada misalnya dari page 63 sampai 69 kemudian habis itu kita masukkan disini url nya jika ada jadi mudah sekali yang pertama tinggal kita pilih punya buku atau jurnal artikel kalau kalau buku mau enggak mau kita harus import secara manual bapak dan ibu kenapa import secara manual karena buku itu tidak ada file secara online nya nanti bisa input secara manual tinggal ini kemudian tinggal diisikan oke ini sekilas tentang mendelai web kemudian ada juga yang menarik disini kita bisa apa istilahnya bisa kita kelompokkan apa per topik misalnya ini topiknya bisa kita masukkan di dalam library folder seperti itu caranya mudah sekali tinggal kita klik create folder kemudian kita ketikan apa itu foldernya kemudian misalnya fce kemudian kita klik enter nanti otomatis akan masuk disini seperti ini bapak dan ibu kemudian memasukkan berikutnya kita bisa menggunakan track and drop misalnya saya masukkan dari explorer kemudian saya drag disini kemudian saya lepaskan maka otomatis akan upload ini bentuknya PPT ya mungkin di PPT itu enggak ada apa istilahnya metadatanya jika ada metadatanya otomatis nanti di sisi sebelah kanan ini seketika sudah selesai kita klik maka akan muncul judul-judul yang disini ini mau enggak mau ketika kita belum menginstall atau belum kita install kita harus download terlebih dahulu setelah download kemudian kita install ke device kita caranya bagaimana Bapak dan Ibu caranya kita bisa mendownload disini kemudian kita klik download mendeley kita klik download mendeley kemudian ada muncul seperti ini perintah untuk mendownload ada klik download mendeley for mendeley desktop for windows nah yang menjadi pertanyaan di mendeley yang sekarang ini mendeley versi 1.19 ini Bapak dan Ibu tidak bisa berjalan di windows 7 jadi kita harus apa menggunakan mendeley lama Bapak dan Ibu tidak usah khawatir saya tadi bisa mengaksesnya di s.id garis miring master mendeley nah ini master mendeley kemudian kita klik enter nanti di drive itu yang pertama akan terdapat master mendeley ini yang sekarang ya master terkini kemudian ada mendeley desktop terdahulu misalnya serinya 1.16 kemudian ada panduan mendeley bagi pengelola jurnal yang sudah saya masukkan ke google drive Bapak dan Ibu nanti bisa mendownloadnya dan belajar mempelajarinya Bapak dan Ibu oke kita kembali ke mendeley desktop nah ini mendeley desktop eh sorry mendeley web oke setelah di download kemudian Bapak dan Ibu install mendeley desktop for windows tadi ini yang OS ini adalah Windows 10 jadi saya download langsung saya install bisa kemudian berikutnya kita ke mendeley desktop nah ini mendeley desktop tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu mendeley desktop ini adalah sinkronisasi dari mendeley web tadi nah ketika tadi kan ada penambahan baru Bapak dan Ibu itu kalau ada penambahan baru tinggal kita swing kita klik tombol sinkronisasi maka akan meretrive folder atau retrieve dokumen yang ada di cloud tadi yang ada di mendeley web ini akan muncul yang saya tambahkan di mendeley web tadi ya Bapak dan Ibu misalnya panduan mendeley pengelola jurnal ini tadi sudah saya tambahkan nanti ada juga sebenarnya yang atas tadi tapi masih 72% Bapak dan Ibu ini agak lama kenapa karena saya sudah menggunakan space-nya hampir 1 giga Bapak dan Ibu jadi dokumen yang ada di mendeley saya ini sudah banyak sekali nah itu asiknya mendeley kemudian mendeley desktop ini juga kita gunakan untuk insert citasi insert citasi kita gunakan juga untuk istilahnya menyimpan metadata kita nah insert citasi kita harus menginstall sebelum insert citasi kita harus menginstall yang namanya mendeley plug-in for microsoft word nah oke tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu mendeley plug-in for microsoft word kemudian kemudian kalau ada tulisan uninstall di ms word kemudian ini berarti sudah terinstall kalau ada tulisan install berarti belum plug-innya belum terinstall di ms word oke Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke chat secara pribadi ke moderator saja nanti dari moderator disampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu kepada kami oke ini Bapak dan Ibu caranya sebelum kita masjidasi kita harus menginstal ms word plug-in oke baik kemudian kita buka ms word atau dokumen sebelum ke dokumen kita tentukan dulu di gaya selingkungnya kita itu atau Bapak dan Ibu jika ingin mensubmit artikel kita sesuaikan dengan gaya selingkung gaya referensinya menggunakan format apa format body note atau format foot note ini ada di review kemudian style citasi nah yang jadi catatan Bapak dan Ibu jika ada jurnal yang menggunakan style misalnya turabian atau turabian style itu tidak berjalan di apa versi mendelei 1.17 ke bawah jadi Bapak dan Ibu harus menggunakan versi mendelei yang sekarang nah banyak sekali apa stel citasi ini Bapak dan Ibu stel citasi ini kita gunakan kita sesuaikan dengan jurnal kita misalnya jurnal kita seperti Biskills itu pasti menggunakan APA American Psikology Association nah kalau jurnal saya di jurnal apa tamadun karena jurnal sosial budaya atau kebudayaan Islam itu saya menggunakan format footnote format footnote itu salah satunya bisa menggunakan Chicago atau bisa menggunakan Turabian atau AMA juga footnote itu tapi nanti angkanya ada di daftar pustaka nah misalnya kita pilih kita tentukan APA kita klik di sini klik kemudian setelah kita klik kita ke Microsoft Word Bapak dan Ibu ini misalnya ketika kita menggunakan APA misalnya informasi adalah nah ini misalnya kutipan ya Bapak dan Ibu nah ketika kita mengutip kita klik preference kemudian muncul tampilan seperti ini kemudian kita klik insert citation insert citation insert citation kemudian kita bisa klik go to mendeley misalnya kita cari yang metadatanya bagus orang Ibu misalnya ini kemudian kita klik site maaf maaf ini malah panduan sorry kita go mendeley kemudian kita klik ini kemudian kita klik site nah ini akan muncul seperti ini kemudian yang kedua misalnya MD itu tidak ada tahunnya Bapak dan Ibu menurut A kita bisa seperti ini dan go to mendeley kemudian kita cari artikelnya nah misalnya ini yang agak bagus ya metadatanya bisa kita lihat di sebelah kanan ini kemudian kita klik site nah maka akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu nah kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau pengarangnya itu ada di depan jadi misalnya menurut misalnya Edo ini biasanya kalau ada di depan kita kurungnya kita langsung sini ada beri kurung ya tidak tampilannya seperti ini misalnya seperti ini dan halaman berapa kita bisa gunakan misalnya ini Arif kita klik di sini kemudian muncul tampilan seperti di layar kemudian tinggal kita hapus nah kita hapus kita tambahkan halamannya misalnya halaman 30 kemudian kita klik surprise author kemudian surprise author itu adalah authornya akan dihilangkan kita klik ok nah seperti ini Bapak dan Ibu kemudian berikutnya yang terakhir kita bisa membuat daftar pustaka daftar daftar pustaka secara langsung ya Bapak dan Ibu jika manual itu kan kita harus mengurutkan mengurutkan abjad dan sebagainya tapi kalau yang dengan reference tool ini kita tinggal klik insert di biografi maka akan muncul daftar pustakanya di sini nah oke Bapak dan Ibu ini cara membuat atau insert citasi dari jurnal kita atau kita mengedit misalnya ada artikel jurnal yang sudah masuk kemudian kita menuju proses akhir sebelum diterbitkan kita cek semuanya kita melakukan proofreading terlebih dahulu ternyata ketika di proofreading itu oh ternyata artikel yang masuk sudah direview dan sebagainya itu belum menggunakan reference tool kita bisa menambahkan reference tool di mendeley kita nah ini yang saya utarakan di awal ciri-ciri reference tool ketika kita klik ada terblok seperti ini jadi ketika kita ke daftar pustaka kita klik akan terblok tampilannya masih tampilan mendeley pak oh masih tampilan mendeley oh iya 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 sorry sorry ya nah oke sudah tampilan apa dokumen ya sudah sudah ya mohon maaf ya saya lupa jadi screen sharing yang di zoom ini berbeda dengan screen sharing yang ada di zoom smartphone jadi kalau di smartphone itu tanpa kita harus mengklik perbagian bisa langsung oke ini caranya menambahkan saya ulangi sedikit saja misalnya informasi adalah kemudian kita klik reference insert citasi kemudian kita go to mendeley kita pilih misalnya pilih apa pilih referensinya yang sesuai kita klik di sini Bapak dan Ibu bisa juga nanti ketika mau merubah stylenya tinggal kita klik di style sini kemudian kita pilih APSA misalnya American Political Science Association nah maka akan berbeda dengan style yang APA Bapak dan Ibu ini sudah saya kembalikan ke APA Bapak dan Ibu kemudian supaya tampil seperti ini bagaimana biasanya kan ada tulisan misalnya menurut pengarang di depan ya menurut menurut padrin biasanya kalau yang di APA itu kita tulis seperti ini misalnya kita tuliskan Arief nah ini kita hapus yang blok birunya ini kemudian sampai titik dua ya dihapusnya jangan semua sampai keluar seperti ini ada tulisan page misalnya halaman 20 artikel itu kita kutip kemudian kita klik service author kemudian kita klik oke nah tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu ini datanya nggak lengkap pengarangnya nggak ada jadi tulisannya ND misalnya saya ganti lagi menurut semoga ini datanya lengkap nah ini misalnya halaman 30 service author kita klik oke oke jadi seperti ini Bapak dan Ibu ini ada yang salah tadi disini datanya jadi ada yang salah datanya kalau datanya tidak lengkap itu yang disitasi juga nggak sempurna makanya kita sebagai pengolah jurnal itu harus cek and recheck benar-benar apakah data yang dimasukkan ke ke dalam artikel itu sesuai kadang juga kita menemukan misalnya kita bisa meneliti artikel yang dikutip itu 10 harusnya kan di daftar pustaka ada 10 tapi ada juga yang ada juga jumlahnya jadi 15 jadi yang tidak sesuai yang 5 itu bisa kita hapus nah itu di tugas editornya tugas editor ketika proof reading oke bapak dan ibu mungkin seperti itu caranya jadi nanti kalau ketika mau menambahkan daftar pustaka tinggal mudah sekali saya ulangi ya tinggal kita klik insert bibliografi otomatis akan muncul oke demikian apa yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada sesi pertanyaan kita langsung saya kembalikan ke moderator baik mas Budi ini ada pertanyaan melalui live youtube ya oke mas Budi pertanyaan yang pertama ini apakah bisa menginstall dua referensi sekaligus di word kita misalnya Zotero sama Mendeley bisa gak di word itu install dua bisa jawabannya bisa saya tunjukkan ya saya tunjukkan punya saya itu terinstall dua nah ketika kita menginstall referensi yang pertama kalau yang di Mendeley itu ada referensi itu di bagian referensi kalau Yotero ada di tap Yotero nah Yotero oke nah jadi bisa dua oke pertanyaan yang dua ya oke yang pertama bisa ya oke ya jawabannya cuma dibedat tempat saja ya yang selanjutnya pertanyaan yang kedua ini dia ini sudah banyak akun di Mendeley ya bisa gak dia disinkronkan dengan Mendeley yang lama nah oke bisa juga tapi caranya begini caranya Mendeley yang mau kita sinkronkan ketika kita punya empat akun ya nah kita tentukan Mendeley yang mau fix yang benar-benar yang kita pakai yang mana yang pertama kemudian dari tiga akun itu kita bisa melakukan export nah caranya seperti ini kita bisa menggunakan fasilitas file export nah oke kita kelihatan gak Bapak dan Ibu gak kelihatan kelihatan ketika saya export kelihatan gak iya kelihatan itu kita klik save nah makanya kita klik save kemudian itu yang lama yang mau kita integrasikan kemudian kita tinggal file import data tadi kita menggunakan BIP ya tadi kita klik kemudian kita tambahkan disini open maka file-file yang lama tadi akan masuk semua di Mendeley kita yang baru begitu mas jadi bisa juga kita jadikan satu saja jadi ada yang empat tadi yang tiga kita hapus tapi kita export lebih dahulu kemudian kita import ke dalam akun yang benar-benar fake yang mau kita pakai oke terus pertanyaan yang ketiga nih mas Budi antara Zotero sama Mendeley yang disarankan paling disarankan yang mana itu mas Budi nah ini tergantung tergantung kita sendiri preferencing kita sendiri jadi jadi ketika kita menggunakan fitur yang lengkap kita bisa menggunakan Mendeley tapi ketika kita bisa kita pengen fitur yang sederhana kita bisa menggunakan Yotero Mendeley itu space-nya itu sekitar 2 giga kalau Yotero space cloud-nya sekitar 300 megaan itu bedanya kemudian kalau mau kita integrasikan dari Yotero ke Mendeley itu mudah sekali Bapak dan Ibu kita tinggal klik tool kemudian option nah kemudian di Yotero ini eh di Mendeley ada tab Yotero nah kemudian kita klik Yotero integration kita cari instalasi Yotero nya itu ada di mana Bapak dan Ibu ini misalnya saya ada di folder Yotero kemudian cari yang namanya Yotero SQL light kemudian kita apply kita oke nah nanti data yang ada di Yotero akan pindah semua ke Mendeley seperti itu Mas Fajrin oke tergantung preferensi kita saya lihat dulu chat oke Bapak dan Ibu kira-kira nanti bisa apa bergabung di oke Mas Budi ini ada pertanyaan ini ini apakah Mendeley berfungsi untuk mengecek kesamaan artikel atau juga mengecek model penulisan penulisan artikel yang artinya seperti cek plagiat oke itu pertanyaannya untuk mengecek kesamaan artikel nah Mendeley itu beda dengan software familiarity atau mengecek kesamaan dari sebuah artikel yang ada di artikel lain jadi Mendeley ini fungsinya hanya berfungsi sebagai reference tool Bapak dan Ibu jadi kita mengelola referensi kita saja di situ tidak bisa untuk mengecek kesamaan mungkin jawabannya seperti itu Mas Fajrin oke sebentar ya ini yang selanjutnya adakah cara mensinkronkan jurnal yang telah didownload seseorang dalam Mendeley nya terus mau dimasukkan ke Mendeley kita tanpa harus mendownload nya oke tanpa harus mendownload jadi mensinkronnya itu ada tadi saya jelaskan ya bisa melalui Mendeley web jadi memalui in web importer jadi plugin web importer itu bisa kita atur hanya mendownload referensinya saja kita klik kemudian otomatis referensi referensi yang ada jurnal itu yang mau kita ajok otomatis akan masuk ke Mendeley kita atau bisa juga ketika sebuah jurnal itu sudah mempunyai DOI dokumen share itu bisa berlangganan dengan RCI ini iklan juga nanti teman-teman tinggal copy DOI nya kemudian masukkan ke Mendeley Desktop syaratnya itu harus online Mendeley Desktop nya kemudian berikutnya kita klik lock up otomatis data yang mau kita ajok itu akan masuk semua ke dalam mungkin itu jawabannya ya mas Pak Jerin ada mas Iridu ada Pak Iridu nggak Pak Iridu ini ada coba satu pertanyaan ada nggak kalau nggak ada oke tolong jawab satu pertanyaan ini Pak Iridu ya apakah jelas ya jelas ya apakah penggunaan berbagai model review form dalam OJS mempengaruhi nilai akreditasi karena saat ini saya melampirkan review form dalam bentuk SI kira-kira review form yang ada di OJS itu mempengaruhi nilai akreditasi nggak oh ya terima kasih Pak jadi terkait dengan proses review memang ada sebenarnya di OJS itu tidak mesti review form juga tidak apa-apa karena ada langsung di dalam OJS itu bisa kita subnikan untuk yang review form nya jadi tinggal si reviewer mengklik saja nah hanya saja untuk di penilaian itu diperlukan juga komen langsung komen langsung dari reviewer di dalam artikel tersebut jadi ada yang berbentuk review form ada yang berbentuk review form ini tadi bisa berupa poin-poin bisa poin-poin bisa juga berupa SI kata yang Bapak tadi nah untuk yang di dalam artikel itu langsung di komentari di dalam artikel tersebut seperti itu Pak Bajrin oke mungkin hanya bisa mengakomodir satu pertanyaan ya karena karena waktu kita sudah habis hanya jam 10 sampai jam 12 oke sebelum kita mengakhiri webinar RJI Mata Selatan pada hari ini saya mohonkan kepada peserta yang belum mendapat sertifikat silakan DM ke akun Instagramnya RJI ya silakan DM ke akun Instagramnya RJI supaya mendapat sertifikat oke langsung saja Alhamdulillah hari ini kita sudah menelenggarakan kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita ini Bapak Iredo Fani Reza MA PSI ya dan yang kedua Bapak atau Mas Budi Santoso MA ya terima kasih sekali lagi semoga ini menjadi pahala ya kita semua ya di bulan yang selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih para pengelola jurnal seluruh Indonesia ya yang telah berfaktisi dan hadir dalam kegiatan ini dan tak lupa juga kami mengucapkan RJI mengucapkan terima kasih kepada RJI Pusat yang sudah memfasilitasi kegiatan ini ya Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan lancar terima kasih Pak Ketua RJI Pak Arba In Ibu Zulijatnya ya Terima kasih semuanya saya sebagai moderator hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya ya kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati